Bismillahirrahmanirrahim dan mencari literatur sebagainya sudah di seperempat, seperempat, seperempat semuanya Ustaz yang meninggal perempuan suaminya masih hidup ayah ibu dia sudah meninggal suami seperempat sisanya tiga perempat anaknya laki-laki semuanya tiga orang ini dibagi tiga sepertiga, sepertiga yang menjadi pertanyaan saya begini Ustaz bagaimana teknis pembagian harta waris itu ketika harta peninggalannya itu uang memang ada tapi sudah untuk melunasi hutang dan pengurusan jenazah tinggal harta yang ditinggalkan oleh ibu itu adalah motor laptop yang masing-masing dibawalah anak-anak itu motor dan laptop atau motor laptop? motor dan laptop Ustaz motor dan laptop ada yang saya bawa kemudian ada yang adik bawa dan juga ada bawa ini atas dasar apa? ibu sudah menghibahkan dulu atau anda pinjam atau anda apain? disitu Ustaz memang yang tidak ada kejelasan akad dulunya dulu yang beli laptop siapa? ibu atau anda? ibu Ustaz terus diserahkan ke anda? iya anda makanya anda memaksakan ke ibu untuk memakai gak saya bilang mencuri karena kelihatan sama ibu anda iya yang motor juga begitu akadnya? kalau motor sempat dipakai oleh ibu beberapa waktu kemudian ketika saya kuliah saya pakai Ustaz iya anda pakai untuk kuliah sekarang sudah selesai atau belum? masih saya pakai sampai sekarang Ustaz walaupun sudah selesai kuliah 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 tapi ya akhirnya adik saya juga masuk kuliah dibelikan motor juga dan akhirnya peninggalannya adalah berupa motor itu dua buah laptop dan kemudian barang-barang di rumah itu Ustaz apakah ini? ini harta ibu semuanya ini karena tidak ada akad serasrimah hibah iya bagi waris bagi warisnya itu berarti teknisnya apakah kita menilai satu barang itu ketika harga ini di total semuanya kemudian dibagikan semenjak ibu meninggal inilah harganya selama ini sudah anda pakai kan ya atas dasar apa nyewa enggak padahal disana hak anda cuma 1 per 4 yang 3 per 4 bukan hak anda maka minta izin kepada yang lainnya kalau minta izinkan alhamdulillah kalau tidak ganti sewanya bayar sewanya sekarang baru kalau anda ingin ambil semuanya dinilai harga sekarang 1 per 4 milik anda 3 per 4 nya bayarkan ke yang pewaris asli waris yang lain enggak bisa cash nyicil pun enggak masalah karena kemarin waktu dihitung-hitung itu berarti kan artinya saya menghitung kemudian 3 per 4 yang lainnya dibagikan dan juga di adik saya kan juga ada kemudian di ayah dan juga di adik yang lainnya kan juga ada Ustaz waktu kemarin berembuk diskusi atau semuanya diberikan oleh Ibu tidak tidak ada akat waktu enggak semuanya pakai barang Ibu artinya Ibu punya motor 4 Bapak juga pakai enggak Ustaz hanya 2 yang di bawah saya berarti hanya 2 yang dapat yang 2 lagi gak dapat Bapak dan yang paling tua ya berarti mereka terzolimi ya kemudian kami berembuk Ustaz karena kita tidak tahu akhirnya karena kondisi kita juga berbeda-beda adik juga kan masih belum bekerja dan juga akhirnya sepertinya malah di bagian si adik ini belum bekerja sekarang nanti dia sepatu kaya raya kalau begini bisa enggak Ustaz kalau kemarin kita kumpul bagaimana kalau sekarang yang dibawa oleh masing-masing itu semua ahli waris itu mengikhlaskan untuk ya sudah itu masing-masing jadi milik kalian saja entah itu lebih di pihak doktor orang iya dia sekarang sudah susah nanti ketika anda kaya dulu ketika kamu miskin saya ikhlaskan motor sekarang kasih dong saya mobil gak mau kan anda kan jadi yang paling amannya dikeluarkan saja yang 3 perempatnya ya Ustaz ya masalah bayarannya kapan-kapan boleh kalau itu mereka ikhlaskan alhamdulillah tapi tidak semuanya diminta tolong dong semuanya ikhlaskan enggak masing-masing punya kebutuhan dan punya cara berpikir masing-masing tidak boleh dipaksakan jelas itu termasuk harta-harta yang dibeli seperti aplak meja atau karpet yang dibeli itu juga dihitung juga dan harus dibagikan ke pemilikinya itu harta kan ya bisa dijual atau tidak itu enggak tahu Ustaz ada yang mau enggak ya enggak jual disini disini orang enggak pada mau tempat orang yang mau beli Tuhan ya terima kasih Allah